Lagi-lagi jembatan Muara Sabak Tanjap Timur alami insiden tersenggol kapal tongkang. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Untuk kesekian kalinya, insiden kapal tongkang melibatkan jembatan Muara Sabak kembali terjadi. Kali ini, tiang pagar penyangga jembatan yang terserempet sebuah tongkang bermuatan CPO 4.000 ton. Pantauan Tribun Jambi.com pada selasa pagi, kondisi jembatan yang masih dalam proses perbaikan tersebut sepintas tidak terlihat mengalami kerusakan yang berarti. Hanya saja jika dilihat seksama dari jarak yang dekat, terlihat bekas baretan pada bagian pengaman tiang jembatan akibat insiden tersebut. Salah seorang warga sekitar Bu Siti, ketika dikonfirmasi menuturkan saat kejadian dirinya sempat mendengar bentuman keras dari lokasi jembatan. Mengingat rumahnya yang berada dekat dengan jembatan, cukup membuat suara tersebut terdengar dengan jelas. Hal senada juga dikatakan Aan, dirinya tidak mengetahui pasti kronologis kejadian. Pasalnya, saat kejadian dirinya tengah berada di musola untuk Tad Darusan, namun ia sempat mendengar bentuman yang cukup keras. Sementara itu, lurah Muara Sabak Ulu kecamatan Sabak Timur, Darohim, ketika dikonfirmasi baru menerima laporan tersebut dan langsung menghubungi pihak Polairut Muara Sabak. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!